Halo, apa kabar? Di video ini saya mau berbagi informasi tentang biaya hidup di Melbourne. Banyak teman-teman saya yang bertanya, berapa sih biaya hidup di Melbourne? Mahal nggak? Nah, di video ini saya akan bahas detail tentang biaya-biaya hidup di Melbourne. Oke, jadi kita mulai dengan harga akomodasi. Harga akomodasi di Australia ini tergantung area. Jadi misalkan, semakin areanya semakin dekat ke city, ke kota, tengah kota, itu harga akomodasi semakin mahal. Nah, apalagi di tengah kota itu paling mahal. Nah, contohnya, misalkan satu apartemen dengan dua kamar di CBD atau di tengah kota, harganya sekitar paling murah ya. Paling murah itu 450 dolar per minggu. Itu sebelum biaya litrik, biaya air, dan biaya sebagainya. Nah, kalau di suburb seperti saya, sekarang saya tinggal di Ashwood. Ini kita menyewa satu rumah, tiga kamar. Itu rumahnya besar, ada gudang, ada kebun di belakang besar sekali. Saya bayar satu minggu 450 dolar. Jadi harganya sama dengan di city, tapi beda. Di city apartemen, nggak ada halaman, nggak ada tempat parkir, nggak ada gudang. Itu 450 dolar. Sedangkan di sini, semua rumah, tiga kamar, dan besar itu 450 dolar. Jadi harganya sama, tapi kualitas tempat tinggalnya berbeda. Nah, untuk lebih menghemat harga akomodasi, kita bisa share satu kamar, dua orang, atau tiga orang. Waktu pertama saya ke Melbourne, itu tahun 2016. Tinggal di sebuah apartemen di tengah kota. Itu harganya, saya bayar 120 dolar per minggu. Atau 480 dolar per bulan, itu sudah termasuk build, yaitu listrik, internet, air. Terus semua disediakan seperti toilet paper, terus dapat beras juga. Tapi, nah itu murah sekali, 120 dolar. Tapi, saya waktu itu, sekamar ada empat orang. Jadi, itu ada tempat tidur susun. Nah, itu saya share satu kamar empat orang. Kenapa saya memilih akomodasi seperti ini? Karena waktu itu, saya pertama kali ke sini, saya nggak ada kerja. Jadi, saya berusaha untuk hidup yang paling hemat. Sisi positifnya adalah, saya ketemu banyak orang. Jadi, saya mendapatkan banyak teman baru. Dan dari teman-teman ini, saya mendapatkan info pekerjaan. Nah, kalau empat orang terlalu banyak, bagi kalian, kamu juga bisa share satu orang berdua. Saya pernah sewa kamar satu orang berdua. Itu, di Siti, itu saya bayar 750 dolar per bulan. Itu sudah termasuk bill. Nah, sekarang kita lanjut ke transportasi. Transportasi, oke. Nah, keuntungan tinggal di kota. Misal, sekolah di kota atau kerja di tengah kota, di CBD. Jadi, transportasi gratis karena di CBD itu free tram zone. Jadi, di free tram zone ini, kita tidak perlu membayar untuk menggunakan tram. Bisa menggunakan tram kapan saja. Nah, kalau kita tinggal di suburb, seperti waktu itu saya tinggal di Senkilda, saya harus memiliki my key card. Atau, my key card ini. Nah, begini kelihatannya. Nah, my key card ini bisa digunakan untuk tram, untuk train, untuk bus di sekitaran Victoria. Nah, my key card ini bisa diisi IPSU Go atau bisa diisi mingguan atau diisi bulanan. Nah, saya pakai my key card yang bulanan. Nah, bulanan saya bayar 160 dolar per bulan. Terus, kalau punya mobil sendiri, itu bisa dihitung saja ya, sesuai dengan berapa sering memakai mobil. Nah, harga bensin itu paling murah 95 cent per liter atau sekitar 10 ribu rupiah. Nah, kadang juga bisa mahal sampai 1 dolar 60 cent. Jadi, harga bensin di sini itu berubah-berubah. Nggak seperti di Indonesia yang fix harganya. Di sini bisa setiap hari berubah. Oke, untuk grocery, saya kasih contoh harga-harga ya. Harga beras 1 kilo 3 dolar, 2 dolar 90 cent. Harga roti 1 loaf, segini, kayak roti tawar, tapi segini besarnya mungkin 2 kali lipat jumlah yang dijual di Indonesia itu 2 dolar. Itu yang paling murah ya. Terus, ayam. Paha ayam aja ini. 1 kilo sekitar 5 dolar 50 cent. Terus, sayur yang paling murah. Contohnya, wortel 2 dolar per kilo. Buncis paling murah nih ya. Tidak, 3 dolar per kilo. Tapi kalau lagi mahal bisa sampai 9 dolar. Brokoli biasanya antara 3 sampai 4 dolar. Kalau murah. Terus, buah. Contohnya, apel sekitar 4 dolar. Pisang harga normal 3 dolar. Tapi bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Jadi, biasanya untuk grocery, saya menghabiskan sekitar 200 dolar per bulan. Oke. Terus, makan di luar. Makan di luar. Saya budgetin itu 1 sampai 2 kali per minggu. Nah, 1 meal, 1 kali makan itu biasanya saya bayar 15 dolar. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Itu harga sedang. Jadi, saya menghabiskan sekitar 100 dolar per bulan. Oke. Kalau dihitung-hitung, berapa sih biaya hidup di Melbourne keseluruhan? Termasuk akomodasi, transportasi, grocery, sama makan di luar. Nah, untuk versi yang tengah ya. Versi yang tengah itu saya... Waktu itu saya bayar akomodasi 750 dolar. Transportasi yang bulanan Mikey, 160 dolar. Grocery 200 dolar. Makan di luar 100 dolar. Jadi, kalau di total-total, sekitar 1.210 dolar. Kalau dirupiahkan, itu sekitar 12 juta rupiah. Waktu saya masih HP, itu saya bayar akomodasinya yang 480 dolar per bulan. Terus, grocery, karena saya kerja di restoran. Jadi, saya dapat makan dari restoran. Jadi, saya jarang belanja grocery. Itu saya menghabiskan sekitar 100 dolar per bulan. Terus, dan waktu itu saya kerja di free-train zone. Saya tinggal di free-train zone. Jadi, saya nggak bayar Mikey sama sekali. Jadi, saya nggak bayar ini. Lalu, makan di luar. Saya selalu pergi ke tempat makan yang murah. Dan budgetin 1 kali makan sekitar 10 sampai 12 dolar. Dan sekitar 4 sampai 5 kali sebulan. Jadi, saya budgetin sekitar 50 dolar sebulan. Jadi, totalnya 480 ditambah 100 ditambah 50. 630 dolar. Nah, kalau yang versi mahal, itu dihitung-hitung aja sendiri. Nah, itu adalah detail dari biaya hidup di Australia. Jadi, semoga ini informasi berguna bagi kalian yang mungkin mau datang ke Australia untuk WHV atau Working Holiday atau mau sekolah di sini. Dan kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe dan tombol lonceng di bawah ini juga. Agar kalian mendapatkan notifikasi kalau saya upload video lagi. So, terima kasih ya sudah nonton video saya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya.